Halo semuanya kembali lagi di 5 teratas. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bicara tentang kendaraan terbesar di dunia mungkin sulit ditemui di jalan raya. Kendaraan yang bisa kita lihat adalah bus tingkat atau truk kontainer. Namun, apa jadinya jika ada kendaraan yang bahkan ukurannya sebesar lapangan sepak bola? Berikut daftar 5 kendaraan darat terbesar di dunia. Di posisi kelima ada Dodge Power Wagon. Truk pikap raksasa ini memiliki berat lebih dari 50 ton. Truk bernama Dodge Power Wagon menawarkan 4 kamar tidur ber AC, luang tamu, kamar mandi, hingga teras terbuka di dalamnya. Tidak mengherankan, kendaraan raksasa ini memegang gelar truk pikap terbesar yang pernah dibuat. Di posisi keempat ada BLA Z757-1-0. Truk ini memiliki panjang 20,6 meter. Kira-kira dua kali lebih panjang dari bus bertingkat 2. Mi-LA Z memiliki berat 360 ton, lebih berat dari satu pesawat Airbus A380. Sedangkan muatannya berkisar 408 ton. Truk ini diproduksi untuk perusahaan pertambangan di Rusia. Di posisi ketiga ada Caterpillar 797B. Caterpillar 797B memiliki panjang 14,05 meter dan tinggi 7,2 meter ini dibuat khusus untuk mengangkut hasil tambang dengan jumlah yang banyak. Caterpillar 797B ini memiliki kapasitas muatan 345 ton. Dan salah satu truk terbesar di dunia. Di urutan kedua ada NASA Crawler Transporter. Pada tahun 1965, NASA mengembangkan dua crawler transporter yang berfungsi untuk membawa roket ke landasan peluncuran. Pada saat itu, pengangkut pesawat ulang alik raksasa berukuran 39,9 x 34,7 meter dan tinggi lebih dari 6 meter. Di urutan pertama ada Bagger 288. Bagger 288 memiliki tinggi 94,79 meter. Panjang 214,88 meter dan berat 41.276,9 ton. Mesin raksasa ini digunakan di tambang-tambang hamba di Jerman, dan mampu menggali hingga 240 ribu ton batu bara setiap hari. Itu setara dengan ukuran lapangan sepak bola sedalam 30,5 meter. Nah, itu dia daftar 5 kendaraan darat terbesar di dunia. Kalian mau coba naik yang mana nih? Komen di bawahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa follow, like, komen, dan share. Terima kasih.